Hai, ini Daniel tetangga kamu, hari ini ya seperti biasa kita bertemu ke rumah tetangga gue dan gue bawa viola lagi karena ini kita bakal ngobrol sama seorang musisi yang jujur gue sangat respect banget dan gue bener-bener seneng banget musisi-musisi lain itu ngomongin kalau misalnya dia ini adalah seorang musisi yang sangat multitalenta, semua lagu dimakan sama dia, ya gak sih? dari lagu pop, lagu rock, lagu reggae, lagu dangdut, lagu Chinese, lagu barat pokoknya semua lagu lah diambil sama dia gitu tapi yang pastinya awal karirnya itu gak sesmooth ini dan banyak naik turunnya juga sehingga sampai dia bisa sampai di titik kesuksesannya ini gue pengen banget belajar dari dia sama viola juga dan viola juga nanti ya bakal tanya-tanya juga ya mungkin lebih ke istrinya kali ya oke kalau gitu, yuk langsung aja kita masuk hai ini gue daniel tetangga kamu so guys sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya like dan share ke temen-temen kalian tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya, thanks guys what's up what's up what's up bro akhirnya nyampe ke rumah gue gue ajak viola juga ya hai lola kita bisa ke Indonesia ya gak bisa 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 santai ya silahkan masuk ke rumah oh iya iya kita nungguin dari tadi ya kapan dia ulang masuk iya silahkan baru 2 bulan kita pindah kesini oke sebelumnya kita di apartemen pas di hamil cuman kayaknya stress banget di apartemen karena kecil kali ya kemana-mana udah ya jadi yaudah dari cakung tadi bareng terus abis itu ke apartemen baru kesini by the way ini kaya dulu gereja ini ini kenapa sampe rumahnya aja gitu pintu masuknya itu kaya pake kacanya kaca kaki Saya memang sangat-sangat dekat sama Tuhan. Tidak. Dulu belinya emang udah begini. Serius? Iya rumahnya udah begini. Jadi yang punya juga orang Batak. Jadi dia udah begini kita cuma rubah dikit-dikit gitu. Sebenarnya sih kita punya impian itu bangun rumah itu dari nol. Jadi kan emang sesuai selera ya. Jadi ya nanti kalau rezekinya ada baru kita bangun dari nol. Nah kalau ini juga kita udah bersyukur jadi bawaannya emang begini. Kayak gereja emang ada kaca-kacanya udah kita kurangi padahal. Biasanya di mana-mana itu ada kayak gereja itu. Sekarang kita udah rubah jadi agak sedikit minimansi. Itu dulu gak ketutup. Itu semua kayak gitu pintu-pintu kayu jati semua. Ya ditutup. Kita bawa-bawa kita kasih kaca supaya lebih ini aja gitu. Oh ini foto pernikahan. Itu bukan nol. Ini untungnya bukan nol. Gue gak pernah ngeliat dalam pake baju itu. Oh iya iya. Itu adat-adat. Itu Batak-Batak. Ini di Baligie. Deket Danau Toba. Wow. Jadi lu jangan bangga di apartemen lu ada kolam menang gitu kan. Di belakang rumah kita itu danau lebih besar. Jadi lu gak bisa. Langsung masuk ke danau. Belakang ke dalam bawah lagi. Iya. Jadi ini kita bisa ngeliat ya. Kalau misalnya kita liat tuh. Yang pas lagi nikah ala adat gitu ya. Ini Judika disini sama Duma kita kayak happy. Kita kan seneng banget gitu. Kok kayak sih ngomong. Oh iya betul. Happy. Happy. Tampak ya tampak ya. Happy banget. Dan apas itu disini juga gitu. Ini pernikahan gereja ya. Iya. Pemberkatan gereja. Pemberkatan gereja. Happy banget. Cuma pas begitu udah nyampe di atas nih. Lu liat tuh. Ya kan. Si Duma itu udah siap-siap patahin leher Judika gitu kan. Maka yang muka Judika pun juga udah keliatan. Ketegangnya. Tapi tetep ganteng kan. Ganteng tetep. Tapi maksudnya kan keliatan banget. Kalau misalnya istri yang akan. Menggerakkan kepala saya gitu. Gak itu filosofi. Jadi tangan dia menutup. Betul. Kayak gitu. Iya. 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 Dia bilang. Jangan dengar kata mereka. Itu itu gambar. Oh. Jangan dengar kata mereka. Jangan mendengar gosip murahan. Oh. Foto itu gitu judulnya. Ini tapi tempat dimana lu bikin musik. Bayangkan di sini. Gak. Cari inspirasi. Cari inspirasi lah. Gue emang suka banget musik. Lu cari dimana? Kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang di sini ya. Susah juga ini. Ya gue basicnya emang suka. Piano sama keyboard itu berbeda. Kalau piano itu kita pencet dia. Imajinasi kita lebih luas. Di Idol gue gak pernah ngeliat pemain piano ya. Gue gak jago. Jadi kita shooting dimana deh? Di dalam. Kita masukin aja. Ini bukan Judika banget tau gak sih? Tapi dia udah komplain itu sebenernya. Katanya, kok aku jadi. Lu bayangin itu udah dinaikin katanya. Bukan makeupnya emang kayak itu terlalu hitam. Ya terlalu hitam ya. Makeupnya udah dinaikin juga ya. Bukan. Jadi yang makeup ini gak pernah ketemu Judika. Dia pikir dibayang aja Judika di TV itu hitam banget. Jadi yang ada dia bawa makeupnya hitam. Di pagi lama dia. Kalau dinaikin gue udah gak bisa. Terus sama yang cetak di video editnya begitu. Yang nyetak dia pikir. Ah biar hitam manis. Jadi makin hitam makin manis. Kayak hitam makin gitu. Gila men. Oh ini serius. Serius. Oke jadi gue bener-bener seneng banget sih jujur aja ya. Bisa bertamu disini. Jadi tetangga kalian. Dan ini sebenernya baru pertama kali loh gue ngobrol sama Duma juga. Secara. Iya bener-bener. Kayak sebelumnya kita gak pernah. Tapi gini. Semasa Corona ini yang gue tau nih. Lu lumayan punya istirahat yang cukup lah ya. Buat suara lu gitu. Karena gak tau gue baca di berita gak tau ini bener atau engga. Tapi lu sempet berdahak atau keluarnya itu darah kental. Kayak gitu. Itu udah. Parah. Menyeramkan sih. Menyeramkan. Gue sempet denger dulu Ari Lasso sempet hampir setahun. Kalau gak salah dia punya masalah juga sama apita suaranya. Sampai dia ke Singapura. Sampai berobat sama dokter lah. Yang ahli itu. Sampai dia harus vocalizing terus. Nah gue tuh. Sebenernya gue gak punya ketakutan apa-apa. Tanpa gue alami sendiri. Gue gak bisa diceritain begini. Gue gak takut. Tapi waktu itu memang. Karena seringnya nyanyi dan istirahatnya kurang banget. Apalagi tarik-tarik sebelum pandemi ini. Itu. Kita bisa kayak wedding kan. Wedding beberapa hari Surabaya. Terus main di cafe jam 2. Tidur jam 4. Pindah lagi ke kota lain. Bener-bener. Apalagi kan gue penyanyi nih. Penyanyi rock yang teknik vokalnya sebenernya banyak memakai teknik yang tidak terlalu benar. Hmm. Karena bukan kita tidak tahu yang benar. Kalau kita terlalu benar. Itu gak rock banget. Itu tenggorokan yang. Ya. Sound-sound. Serak-seraknya. Ya. Jadi gak bisa. Nah makanya. Sebenernya oke-oke. Tapi kalau tidak istirahat cukup atau terlalu overuse. Ya begitu lah. Kemarin gue udah begitu. Hmm. Dan gue berdoa Kak. Sama Tuhan kan. Gue udah berdoa Tuhan. Makanya pas pandemi ini sebenernya. Gila ya. Gue kayak dikasih Tuhan jawaban langsung. Bini gue. Gue apa-apa tuh. Kalau gue minta. Biasanya Tuhan langsung kasih. Ini global dunia ya. Iya sampe. Sampe beneran. Oh. Lu udah berapa job yang hilang. Gara-gara lo. Gara-gara doa lo sama Tuhan. Eh. Cungin sih. Gue juga hilang. Gue gak minta Corona Pak. Gue cuman minta waktu Tuhan. Gue pengen istirahat. Nah. Gue makan astarnya. Makan-makan. Gitu. Jangan lu bilang. Jangan lu bikin judulnya Judika yang minta Corona. Dan dikaburkan. Gila. Satu dunia marah sama gue ternyata. Masalahnya ada di Rauman. Dicari-cari sumber kayaknya. Dicari-cari di Wuhan. Rauman. 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 Ya jadi gue tuh. Pas kejadian tuh. Gue ada syukurnya. Karena akhirnya gue bisa istirahat gitu. Di bulan pertama. Sebulan pertama. Waduh. Thank you. God. Ya lu bayangin. Tiap pagi gue. Itu. Darah tuh kental gitu. Darah kayak lu. Kalo dulu. Kalo dahak. Tapi ada darahnya. Tapi. Ya lebih banyak darahnya. Tiap pagi. Ya pagi. Kalo gue capek tuh. Kalo nanti ada beberapa istirahat. Dia gak. Nah gue tuh. Sebenernya badan gue tuh. Sangat. Sangat. Kayak luka sih. Iya. Jadi gue. Udah. Ya gue berdoa aja Tuhan. Ya kan. Gue dari dulu selalu gitu. Apa-apa gue tinggal minta sama Tuhan. Kalo gue masih dikasih kerjaan. Berarti Tuhan masih gue. Ngasih gue kesempatan. Untuk. Jalanin ini. Dengan ya mungkin. Catatannya gue lebih disiplin. Lebih. Lebih. Istirahat. Kapan aja gue di. Di kamar. Dan. Kebetulan memang gue orangnya kan. Apa-apa. Gue di kamar. Di. Gue pergi nyanyi aja. Gue gak pernah kemana-mana. Gue gak. Ya langsung kan suka masih. Jalan dulu makan. Gue. Apa-apa di hotel. Datang. Ganti bajunya. Gitu. Jadi. Jadi. Gue udah takut banget waktu itu. Sampai. Akhir berdoa. Dan. Ya. Sekarang udah. 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 Malah udah mulai. Tuhan. Ini udah mulai kelemahan. Ini udah gak lucu. Sebulannya. Cepat-cepat. Ternyata bukan gue yang minta kan. Kalau gue minta. Harusnya udah ada ini ya. Gitu. Oke. Jadi gue. Pengen ngobrolin. Sebenarnya mungkin kita backtrack sedikit gitu ya. Pertama mungkin. Sebelum nanti. Gue pengen ngobrol sama Duma juga. Jud. Lu kan. Sempet ngobrol gitu. Kalau misalnya. Dulu awal-awal. Sebenarnya lu. Even ketika lu. Menjadi juara dua Indonesian Idol pun. Itu. Belum. Kayak. Lu masih struggle. Iya. Iya gak sih. Maksudnya. Bahkan. Sebelum Indonesian Idol pun juga. Sama. Apa namanya. Apa boys. Antero boys. Antero boys. Iya. Sama Antero boys pun. Biarpun udah. Menang apa. Asia bagus segala kayak gitu. Tetep aja. Lu gak. Gak sejudika yang sekarang gitu. Iya gak sih. Iya. Gue pengen tau deh. Kayak. Awal-awal itu. Lu ngerasa gak sih kayak. Pernah gak sih lu mikir kayak. Mungkin. Mungkin gue bukan seorang penyanyi. Mungkin sebenarnya. Takdir gue itu. Jadi akuntan gitu misalnya. I don't know. Gila. Gue random apa. Malah akuntannya yang ditinggalin. Dia sempat kuliah akuntan loh. Serius loh. Ternyata yang ditinggalin sama dia siapa nyanyi. Oh my god. Gue bener-bener kayak asal tembak gitu. Random apa. Iya gue pernah kuliah. Dia hidupnya mah nyanyi mainnya. Iya. Kalau. Iya. Intinya sebenarnya gue dari. Gue cerita gue udah dari kampung. Dari Brastagi itu. Memang gue pindah itu. Memang tujuan gue mau jadi penyanyi. Hmm. Jadi. Di Medan tuh di sekitar Sumatera Utara dan sekitarnya. Gue udah ikutin banyak hal untuk mencapai mimpi-mimpi gue lomba nyanyi. Dari. Dari tingkat RT lah kira-kira. Terus sampai ke provinsi. Gue udah ikutin semua. Dan dulu paling tinggi di sana tuh adalah masuk TVRI. Hmm. Kalau lu udah masuk TVRI di sana tuh udah happening gitu. Karena dulu kan akses kita ke Jakarta juga belum ada. Cuman. Sebelum kesitu. Sebelum kesitu. Apa sih yang membuat lu yakin banget. Kalau misalnya Tuhan menciptakan lu sebagai seorang penyanyi. Gak ada. Gue dulu gak. Sampai lu ninggalin Brastagi ke Jakarta gitu. Untuk menjadi seorang penyanyi gitu. Hmm. Apa ya. Gue cuman dibawa sama gue. Orang Batak yang bisa nyanyi banyak banget soalnya. Iya. Orang Batak yang mau jadi penyanyi juga banyak banget gitu maksudnya. Jadi kayak. Apa yang membuat lu. Sebenernya lu. Gue dari dulu sampai sekarang tuh orangnya. Simple banget. Gue nge-flow aja sebenernya. Iya. Gue mungkin. Ada salah satu kesalahan dari. Eee. Mungkin masa lalu kita. Justru gak terlalu dini dengan mimpi-mimpi. Di daerah Brastagi tuh. Lu sekolah. Kerja PNS tuh udah paling tinggi. Hmm. Udah nikah lagi. Muter aja. Begitu aja kehidupan tuh. Jadi gak ada kayak mimpi. Eee. Ya akses. Kita kan. TV juga dulu cuman apa. Para bola kita gak punya. Atau gimana. Kita gak bisa. Dikit lah. Album aja. Makanya gue. Waktu masuk Mahadewa. Dhani itu bingung sama gue. Dia puterin lagu-lagu Queen. Gue gak tau. Hmm. Sampai SMA tuh yang masuk ke album sampai sana tuh kaset cuman slang. Hmm. Yang lain tuh lagu daerah. Daerah. Daerah kita. Jadi gue tau lagu daerah. Jadi. Sampai ke. Memang gue. Yang pertama yang bikin gue mau jadi penyanyi adalah. Pertama gue ikut. Bahana suara pelajar. Sembilan tiga itu. Dan itu pertama yang bisa membawa gue ke Jakarta. Naik pesawat. Hmm. Tidak. Tidak bayar. Bisa bawa orang tua. Wow. Dan itu tiba-tiba kayak. Gue gak pernah begini nih. Gue juara satu di provinsi. Utusan dari Sumatera Utara untuk. Mewakili dulu 27 provinsi. Wow. Ketemu sama juara provinsi lain. Naik Sempati Air. Dulu. Ya dulu tuh. Terus. Makan gratis apa semua. Sampai gue masih inget. Gue bawa tuh. Hmm. Karena udah gratis tempat makannya. Lo untuk bawa ke beras lagi lagi. Di bawah balik. Ya. Nah. Dan. Dan. Setelah pulang dari situ. Gue pikir. Gue Tuhan. Ini ada mimpi baru. Yang. 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 Gue harus sukses di Jakarta. Hmm. Gitu. Karena di Medan udah mentok. Ternyata. Sampai rekaman disana punya. Sampai disitu. Di Jakarta gue punya ini lagi. Gitu loh. Mimpi. Nah. Itu yang bikin gue ngejar kesini. Dan gak. Dan gak gampang ternyata. Sampai disini. Hmm. Antero Boys. Itu juga kayaknya gak. Gak gimana-gimana banget gitu ya. Pas lagi. Juara dunia. Juara dunia malahan. Di Rumania. Jadi Antero Boys itu kan. Oh di Rumania ya. Pemenang dari Asia bagus. Ya. Makanya dia. Dulu AB3 itu Antero bagus tiga. AB3. Dia juga ibu Asia bagus kan. Ya. Antero bagus. Nah kita cowok-cowoknya yang. Akhirnya diutus ke Rumania 2001. Golden State Cerbul The Our Song Festival. Itu kita juara dunia. Ini ngomong waktu Tuhan. Sebenarnya gue mau ngomongin waktu Tuhan yang. Yang. Firman Tuhan tuh kan bilang memang. Waktunya dia itu bukan waktu kita. Hmm. Kita. Kita gak bisa main-main sama waktu. Ketika dia bilang. Tuhan gue udah deket begini kok. Masih belum sih. Gak bisa. Gue dulu sempet sirik sama penyanyi-penyanyi yang menurut gue. Gila. Gue dari kecil. Gue udah nyanyi di hotel umur 7 tahun. Gue udah kerja. Gue udah ikut semua lomba. Bahana suara pelajar. Asia bagus. Bintang. Apa. Cipta pesona bintang. Yang Almarhum Glenn ikutin. Gue kejar kesini. Semua gue ikutin sampe juara dunia. Kok ini yang nongol di TV. Gue sempet ada disitu. Tapi gue sampein kayak. Oh ya. Gue tetep kerja. Gue tetep. Gue tetep. Bikin EO dulu wedding wedding organizer gitu. Gue ngangkat kabel. Gue ngangkat keyboard ya. Gue nyanyi juga. Gue kerjain semua. Dan. Lu ngangkat kabel juga. Hah? Kalau bisa gue. Gue pasti ambil. Bahaya. Barusan merasa terancam sedikit soalnya. Oke. Itu tenang aja. Gue masih susah. Nah. Lalu lu? Iya. Jadi. Waktunya Tuhan tuh memang. Ya itu misteri. Gue bayangin kalo gue. Istilahnya gue mau jadi penyanyi. Dari umur 7 tahun gue udah kejar cita-cita gue. Orang kan kadang mikir. Idol itulah yang membuat gue. Setelah idol gue jadi seperti sekarang. Sebenernya gak se. Gak se. Empat bulan gue jadi enggak. Gak selancar. Enggak. Makanya kalo lu liat. Piala di rumah gue tuh udah gak muat. Hmm. Gue juara cipta lagu. Gue juara nyanyi lagu karo. Lagu dangdut. Lagu ini gue. Wow. Pernah ikutin semua. Jadi gue dapet ini kalo gue mau sembunyi. Gue wajar. Gue udah. Hard work banget untuk ini. Tapi itu kan kayak. Tersembunyi. Semuanya itu tersembunyi. Kayak-kayak. Ya oke. Lu punya piala banyak banget. Tetep aja. Tapi itu gak nasional. Ya kan. Itu tetep aja. Ya gak seperti Judika sekarang gitu. Maksudnya. Boleh ceritain dikit gak. Ketika lu bener-bener kayak. Gregetan lah. Gregetan banget kayak. Are you kidding? Gue udah. Juara dunia. Di Rumania. Gitu kan. Abis itu. Antero Boys. Dan abis itu. Ya gak kedengeran juga. Bahkan di Indonesian Idol pun. Sebenarnya nih ya. Ketika lu season 2. Itu ratingnya mungkin gak se. Bukan rating yang paling bagus. Gitu saat itu. Itu juga gak membawa nama lu. Jadi kayak Judika yang sekarang gitu. Itu. Ya. Lu kayak ngerasa. Men. Harusnya gue masuk Idol tuh. Tahun sebelumnya. Bukan tahun ini gitu misalnya. Season 1. Season 1 mungkin. Bakal lebih di ini lagi gitu kan. Simpelnya mungkin kalo gue ya. Simpelnya gue bilang. Gue mungkin. Gue bersyukur. Gue orangnya sangat. Penuh syukur. Ke Jakarta ini juga gak gampang Niel. Jadi gue pernah ngalamin. Gue makan sekali. Cuma sehari. Jadi. Hidup kuliah tuh. Gue harus kerja di cafe 5 tahun. Sekolah kadangnya. Tadi gue sempet di. Di. Akuntansi. Akuntansi. Terus tiba terganggu karena kuliah. Karena gue. Minggu nyanyi sampai jam 2. Gue besok harus. Kuliah dan. Ada yang ketinggalan sekali. Tahu sendiri akuntansi. Gimana ngejarnya. Manajemen akuntansi. Akhirnya gue pindah ke bahasa Inggris. Supaya gue bisa kayak elu gitu. Ya Tuhan. Dia pindah ke Akademi Bahasa tuh. Supaya. Supaya gue bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Bahasa Inggrisnya bagus. Tutup nyanyinya. Nyanyinya bagus sih. Tutup nyanyinya. Pas ngomongnya tadi. Dikeluar ke cemana sama vinyola gue nyanyi. Ya ya. Memang begitu lah. Iya. Masih begini. Oh itu pacemana. Hidup pacemana bukan Judit. Oh iya itu pacemana. Please come to the end. Ya kan. Ini pacemana. Ini pacemana. Jadi. Makanya gue. Gue. Tanya bini gue. Dari dulu gue simple banget akhirnya kan. Kayak. Lu bilang kayak misalnya. Gue di Idol pun gue belum. Setelah Idol pun. Sebenernya gue masih kerja keras banget. Orang belum tau gue keluarin single. Oke one. Nih gue ceritain ya. Sebenernya kalau lu udah berharat tinggi banget. Lu bisa nangis. Tapi. Gue. Gue juga gak ngeluh disitu. Karena gue percaya. Ya. Ya. Gue cuman mikirnya gitu. Ya Tuhan. Besar. Apapun kapanpun waktunya. Gue selalu berpikir begitu. Dan gue gak pernah mau ngeliat yang. Diluar daripada itu. Nah. Makanya. Waktu begitu. Gue gak dianggap sebagai. Pemenang hak. Jadi pemenangnya waktu itu kan. Dapat album itu gue kejar. Dapat single. Dapat kontrak label. Ternyata. Begitu di. Pada kenyataannya gue tanya. Kok si Mike udah keluar. Gue belum sih. Amarum Mike itu. Ya. Ternyata pas gue datang ke sini. Gue gak. Gue tuh gak dianggap sebagai. Orang yang mendapatkan hadiah itu. Karena memang yang. Di kontrak. Ternyata itu. Jual satu ternyata. Tapi untung gue gak mikir serumit itu juga. Oke gak. Akhirnya gue bilang ke Sony. Oke. Kalau gue memang gak di kontrak disini. Gue gak ini. Selama ini udah gue harapin ya. Ya udah. Gue ke tempat lain. Gue mau ke tempat lain. Kalau gak disini. Akhirnya. Ya gak tau. Akhirnya mereka cuma bikinin lagu deh. Bikinin ini. Bikinin ini. Bikinin. Coba ciptain lagu. Gue datang kesana gue bikinin lagu. Jelek jelek. Ini ini ini. Akhirnya. Sampe. Oke deh. Kamu masuk sini di kontrak 6. Kontrak Sonya dulu 6 album. Kalau Mike itu kan satu. Hadiah itu. Ya hadiahnya itu. Gue pikir gue dapet itu. Akhirnya di kontrak. Ya itu. Album pertama pun ya. Bukan Ryan Gombal tuh. Ya. Wah. Oke lah. Tapi. Ya gue masih hidup dengan lagu-lagu orang juga. Ya. Cover-cover. Atau gimana ya. Belum. Ya gue sampe masuk ke. Eh. Mahadewa dulu kan. Hampir krispati malah. Dua-dua itu datang dalam waktu yang bersamaan. Nawarin. Nawarin gitu. Tapi. Ya itu balik lagi. Jadi. Kalau ditanya kenapa. Ya prosesnya. Gue. Gue cuman nge-flow. Gue percaya hidup gue ini. Salah satu perjuangan. Yang udah Tuhan kasih banyak banget. Celah. Jadi setiap yang datang ke gue. Itu selalu gue syukurin. Gue gak pernah ngeliat. Ada orang bilang. Kenapa lo gak kesini? Kenapa lo ngurin? Enggak. Gue gak tau. Gue udah biasa aja. Berpikir untuk hal-hal yang. Yang ini. Walaupun mungkin. Kalau gue kesana juga. Bisa aja gitu. Tapi. Gue simple banget. Sampai mungkin. Kadang seorang bilang gue bego. Gue. Gue. Pengen. Tau juga gitu ya. Ketika. Lo udah kecewa. Lo. Sempet bikin lagu banyak. Ditolak. 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 Berapa banyak lagu. By the way. Kira-kira kalau misalnya lo. Ya gue mungkin sampai sekarang. Udah lima puluhan. Nah dulu. Gue masih inget. Aku yang tersakit itu. Ya. Sempet ditolak. Itu. Sampai gue mohon-mohon. Ke label. Untuk. Please deh. Ini masukin aja kan. Dalam satu album. Itu ada sepuluh lagu. Minimal. Ini satu ini. Anggap aja. Gak usah dianggap deh. Ini kan gak bakalan dipromoin. Satu dua tiga. Biasanya orang kan. Single pertama. Kedua ketiga. Yang lainnya kayak. Tiga lagumu dimasukin. Kan sepuluh. Tujuh lagu yang mereka pilih. Karena. Dalam masa ini dia udah ada. Ya iyalah dia. Idol 2005. Aku ketemu dia 2007. Jadi kan masih. Masih ada lah. Ya belum jadi apa-apa istilahnya ya. Masih yang baru. Baru. Terus album baru yang bukan Ryan Gombal. Ya. Temu dia. Gitu loh. Jadi aku tau banget perjalanannya dia. Jadi. Soalnya yang album pertama bukan Ryan Gombal pun juga gak naik-naik banget kan. Belum. Belum naik disitu. Walaupun kita. Karena tau dia. Aku masih di Medan tuh. Orang udah pada. Pake ringback albumnya. Lagunya dia. Wow. Support ya. Sesuatu supportnya. Jadi. Waktu itu aku masih ingat. Dia tolak 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 tolak. Sampai dari sepuluh. Dia bilang. Ayolah ini masukin aja. Kan gak di. Gak dipromoin juga. Gak apa-apa. Yang penting ada laguku. Dia argumin ini. Ya. Kayak. Ya udah deh. Ya udah masukin gitu. Padahal itu yang bumi. Sampai gue. Akhirnya gue masih ingat. Gue biayain sendiri itu. Gue rekamin sama temen gue. Gue yang gue kenal main gitar. Gue. Ada studio nya. Yang kita take-take. Dia take. Dia rapiin sampe. Udah tinggal. Jadi lah. Jadi lah. Tau jadi. Itu salah satu lagu. Yang paling ingin gue. Gitu loh. Yang booming paling. Ya. Yang booming paling. Ya. Dia kayak. Oh. Mungkin itu gak bagus. Dulu gue. 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 Di bawah aja. Di bawah. Oke gimana album gue. Oh ya nanti tunggu ya. Gini. Dia paksa. Ketemuin datang. Gini gini. Gue tuh kan ini banget ya. Maksudnya jaga. Emang penyanyi. Kalau ini ya disini. Gitu nunggu. Dia di zona nyaman. Yang cuman disitu-situ aja. Bukan nyaman sebenernya. Kalau siapa yang nyaman disitu. Cuman. Ya. Gak berani. Gak berani keluar. Kayak menerima nasib kali ya. Lebih pasrah. Ya begitu. Karena emang Judika sendiri kan sebenernya. Oke. Lo orang baik. Ya kan. Lo orang baik. Lo orang yang sangat. Humble. Lo dari dulu sampai sekarang tuh kayak gak beda gitu. Maksudnya bener-bener kayak. Lo. Ada di posisi. Power. Lo ada posisi yang belum terkenal. Lo juga sama aja gitu. Maksudnya kayak. Kayak. Lo emang. Ya orang baik lah. Kayak gitu ya. Nah. Dan banyak orang bilang. Kalau misalnya orang baik itu gak akan. Sampai disini. Gitu. You know. Banyak orang bilang kalau misalnya. Men. Makanya lo jadi orang jangan terlalu baik. Kadang-kadang lo harus politik dikit. Supaya politik dikit. Bisa. Bisa ke lantai empat. Misalnya seperti itu. Iya kan. Dia itu bagian disitu tuh. Oh. Aku cuman dorong-dorong aja. Sambil pake ancaman dikit-dikit. Hahaha. Nah. Gue pengen tau deh Jud. Maksudnya kayak. Proses itu kan. Sekarang ini mungkin yang lagi nonton nih. Lagi ada. Yang. Di saat. Mereka lagi. Ide mereka ditolakin. Iya. Mereka. Di saat sulit gitu. Kayak. Aduh. Kapan nih gue bisa jadi kayak Judika. Gue bukan ngomongin cuman. Dari segi nyanyi gitu. Gue ngomongin mungkin. Dari segi bisnis juga. Apapun gitu. Ketika mereka lagi mau. Presentasi ide mereka ke bosnya. Ditolak. Ditolak. Ditolak gitu. Mereka ngerasa. Gue ini untuk. Marketing ini paling jago nih. Ide gue paling kreatif gitu. Ditolak gitu. Atau gue sebagai graphic designer. Atau gue sebagai. Whatever it is. You know. Lu. Mengalami penolakan yang begitu banyak. Apa sih yang bikin lu setia. Untuk terus. Ngasih. Gak nyerah. Bikin lagu. Biarpun. Lagu lu sebelumnya ditolak. Lu bikin lagu lagi. Lu bikin lagu lagi. Lu minta lagi. Sampai akhirnya sih. Aku yang tersakiti itu. Itu pun juga lu masih. Harus. Nge push lagi gitu. Ya. Gue sih gak mungkin cerita di. Sisi lain ya. Gue pernah menjalani beberapa hal. Selain nyanyi juga. Dan memang. Berbeda ya. Gue pernah bikin usaha cafe apa. Memang. Ini gue gak disitu. Tapi kalau nyanyi. Itu dada. Jadi mungkin kalau ditanya. Ya memang fokus dan mimpi gue ada disitu. Ya. Itu yang selalu menarik gue untuk. Apapun itu dari mulai bangun pagi. Yang gue kerjain selalu. Tentang nyanyi gitu. Gue nyanyi. Mau tidur aja gue nyanyi. Gue denger lagu. Banguntin gue. Penyanyi. Jadi. Jadi. Dia nyanyi all the time. Gue gak ada yang lainnya. Memang. Ya. Gue fokus disitu. Makanya bikin apapun gue. Gue mau di era yang gue. Suka. Gue paham. Dua hal yang gue suka main bola sama nyanyi. Dua-dua ini kalau gue disuruh anytime. Gue kejar sampai kapanpun. Lu suruh ngapain. Makanya dia selalu marah. Kalau gue pulang ini. Gue bisa langsung main bola. Gue gak tidur. Gue pulang dari pesawat. Bisa langsung ke lapangan tanpa. Kita nomor segian. Gue bisa begitu. Mungkin karena lu tanya baru. Dan dulu gue taunya kerja. Dan gue udah terbiasa dengan habit yang. Bekerja itu adalah karakter gue. Atau berusaha itu adalah. Berjuang itu adalah karakter gue. Gue gak pernah merasa. Lagi berjuang itu gue berjuang. Udah gak begitu. Gue hidup. Karena gue udah seperti itu. Gue sekarang malah ketemu gue beberapa. Orang yang mau jadi. Kayak ponakan. Ada beberapa yang. Udah gak sabar mau jadi ini. Gila ya. Baru gue bisa ngomong. Lu tau gak gue dulu bagaimana. Apa yang gue lakuin. Artinya. Kita harus paham dulu. Kita mau jadi apa. Kalau mau jadi apa tuh. Harus hargai prosesnya. Usahanya yang udah seberapa. Dan memang harus fight. Fight itu. Gak ada ininya. Oke orang punya macam-macam. Ada target. Ada plannya gini-gini. Tapi kalau gue. Ujungnya gue selalu sama Tuhan. Gue gak tau apa-apa. Jadi gue cuman tau. Gue bekerja sisanya Tuhan yang. Yang selesaikan. Dan dari dulu gue gak misalnya. Jud mau punya rumah. Gak ada. Makanya gue beruntung banget. Ada dia justru. Kalau gak gue terlalu seperti itu juga. Ya. Kapan mau punya rumah. Gue. Gue dulu begitu. Ya. Akhirnya apa. Kalau dia. Coba doain. Gue akhirnya kayak rumah ini. Gue tumpang tangan ke rumah ini. Berapa bulan gue bolak-balik. Gue gini-gini gini. Usaha gue kesana ada. Ya. Jadi. Apapun itu. Ya kita tentuin dulu. Apa yang kita mau. Kita mimpiin. Terus. Bekerja ke arah sana. Jangan. Jangan lo mimpi itu. Tapi lo nya jalan kesana. Lo jalan kesitu aja. Belum tentu. Menyerah gitu ya. Ya. Karena gue kesana aja kan selama ini. Yang gue jalanin itu doang. Fokus. Nyanyi. Dan gue ditolak. Disini. Terus ketemu masalah ini. Gue diajak krispati. Apakah pilihan ini nanti. Sebenarnya gue cerita. Gue dulu berpikir adalah. Anterobois itu adalah. Ini gue. Akhir dari karir gue. Memang gue mau sama mereka. Karena gue udah pernah solo sebelumnya. Asia bagus gue udah. Di ini gue udah solo. Dan gue ngerasa mungkin dulu gak berhasil. Kenapa gue dibikin Tuhan. Gue bergrup. Dan gue waktu bergrup kenapa. Semua TV ngundang. Gue tiap. Di tembang kenangan. Di Indosiar tuh. Kita di mana ke luar kota. Gue kenalnya tuh. Bahkan sampai ke. Ke rumahnya tuh. Karena grup ini. Jadi gue udah berpikir. Yaudah disitu. That's it. Tapi ya itu. Hidup berputar. Kok gue balik cafe lagi. Kok ini ribut. Kok gini-gini. Padahal gue. Biasa aja. Terus kok gue susah bayar uang kos. Kok gue sekarang ngutang. Gini-gini-gini. Untuk bayar. Terus Tuhan kasih. Tiba-tiba gue pulang ke rumah. Kok gue liat Delon pegang. Piala sama Joy final. Terus. Kenapa gue tiba-tiba tergerak. Untuk daftar ikut. Gitu. Kenapa gue ada keributan di grup gue. Yang bikin. Kita. Gak nyaman. Begini-gini. Padahal gue merasa gue gak. Inilah. Istilahnya. Kalo gue cari kesalahannya. Bukan di gue gitu. Ada hal-hal yang. Kalo dulu selalu gue bilang. Tuhan bicara lah. Kalo mau apa-apa tuh. Tuhan ngomong. Jadi gue bukan orang yang kayak. Tuhan ngomong kayak gini. Gak gitu. Gue bayi ini aja. Gue berdoa. Tuhan. Ya bicara. Sama gue lewat hal-hal yang gue bisa percaya. Kayak keadaan tuh. Oh iya. Ini gue asal gue kok. Gue gak gini. Ya lu gue daftar. Daftar. Tuhan tiba-tiba dari usaha gue tuh. Gue bisa sampe. Langsung runner up itu. Ya. Itu gak ada apa-apanya sama yang gue lakuin sebelumnya. Gila gue lomba disini. Lomba disana. Ada yang pialanya. Ada yang sampe final. Tapi finalnya gak ada. Uangnya dibawa panitia. Gila. Lombanya udah banyak banget. Ratusan kali ini ikut lomba. Gue tidur bibes untuk ikut satu lomba. Gue pernah. Wow. Ini kan gue masih. Oke. Udah berapa panggung dia ikutin udah. Gue udah. Ya kayak gitu. Maksudnya gue lebih pikir ya. Kalau lu mau jadi kayak gitu ya. Lu harus siap dengan usaha yang keras. Dan. Tetep. Fokus. Untuk. Apa. Tujuan lu. Dan jalanin. Ya. Gue ngobrol sama Arman Maulana gitu ya. Dia bilang kayak. Lu tau gak sih. Dulu tuh. Pada jaman TVRI gitu ya. Itu. Gue udah kenal Judika dari saat itu. Tapi Judika itu cuman sekedar. Apa. Kalau. Jadi. Kalau gak salah ini. Gue gak tau ini. Lu. Please perbaikin. Kalau misalnya gue salah. Jadi di TVRI itu. Arman Maulana kan udah digigi tuh. Udah jadi Arman Maulana lah. Kayak gitu ya. Nah. Kalau misalnya mereka lagi butuh. Penyanyi cadangan atau apa. Dipanggilin tuh. Oi. Yang lagi nunggu situ. Eh sini sini. Kita lagi butuh penyanyi. Misalnya kayak gitu. Nah. Judika salah satunya. Yang. Jadi. Dia nungguin aja. Kalau misalnya dipanggil dia ini. Kalau misalnya gak dipanggil ya. Dia diem. Seharian gak ngapa-ngapain. Besok datang lagi sama. Nungguin aja kerjanya kayak gitu. Itu. Ngapain sih men. Sorry. Gue rada gak jelas dari Arman soalnya. Sebenernya sih gak. Gak. Mungkin gak tau ya perspektifnya orang berbeda. Pas dia ngeliat situ kan. Dia gak tau gue. Dia dari gini soalnya. Mungkin dia liat. Jadi gue dulu. Makanya semua jenis. Menyanyi tuh gue udah jalanin. Dari. Iya beneran. Lu pernah. Lu pernah denger gue nyanyi dari matahari terbit. Sampai terbenam gak. Itu kayak lagi dari terbitnya matahari. Gue nyanyi. Gue nyanyi di wedding orang. Sama Antero Boys. Weddingnya guru gue nih. Kalau dia nonton. Ya. Gue diminta. Dari. Dari belum ada tamu. Gitu. Kita udah disitu. Dari kita berempat. Berempat ini kan. Ada lagu berempat kan. Namanya grup kan selalu berempat. Sampai akhirnya kita trio. Duet. Solo. Berempat lagi. Ya karena tamunya sampai malam. Kita nyanyi terus. Sampai matahari terbit. Kita belum dibayar. Kita nunggu bayaran uang kotak. Ya jadi. Jadi. Di waktu di TVRI itu. Sebenernya kan. Kita dulu ada PJ Kuarto. Namanya Permata Jakarta. Dia. Dia. Ini. Punyanya. Jimmy Manopo. Band. Jadi kita. Emang. Anytime disuruh. Mas Jimmy. Datang ya. Kesini. Ya kita lihat artis-artis tuh. Ya mungkin pas kayak gitu-gitu. Disuruh kita nyanyi tuh. Tapi kita memang udah ada jadwal juga. Untuk. Untuk menyanyi disana. Ya. Sebagai backing vokal lah. Sebagai memang acara disitu semuanya. Bukan penyanyi terkenal lah. Misalnya kayak. Ya acara-acara biasa. Acara-acara TVRI. Yang penyanyi emang banyak. Rio. Rio Febriana dari situ. Gue dulu bergrup. Gitu. Jadi mungkin pas dia lihat. Ya. Ya gue memang penyanyi yang. Ya begitu. Kayak. Dimana ada nyanyi. Gue ada. Kebutuhannya gue ada. Gue pasti dateng. Wow. Ya makanya pas dia lihat mungkin. Ini orang udah standby disitu tiap hari. Padahal mungkin dipanggil sama Jimmy itu ya. Iya. Semua udah gue. Jalanin. Gue jalanin. Lu pernah ngerasa gagal gak sih? Pas jaman-jaman itu ya. Dulu pernah. Gue pikir. Pas kapan? Ya waktu. Waktu di Antero ini. Karena tadi udah. Kita sampe berpikir. Pas di ACBOK. Pas udah keluar negeri juara satu. Memang. Indonesia saat itu ngakuin gak? Wah. Antero Boys. Itu dia. Ini ngomongin waktu Tuhan lagi. Momen-momen. Momennya. Waktu kita pulang. Tiba-tiba tuh BEJ dibom. Lagi bom BEJ. Terus piala dunia. Terus sambung tuh. Pokoknya fokusnya tuh. Berita tuh. Kita dipanggil. Cuman ya. Oh gitu. Numpang lewat. Numpang lewat dan. He? Kita tuh berharap. Lo tau gak? Di rumahnya sana. Kita makan aja tuh. Orang mukanya di kaca itu. Minta tanda tangan. Minta ini. Terus kita nyanyi lagu Rumania yang. 100 orang Indonesia. Nyanyi lagu Rumania lebih fasil dari orang Rumania. Sampai begitu. Wow. Nah. Sementara kita pulang kan. Gak ada apa-apa. Prestasinya kurang diakui. Wow. Nah yang naik tuh. Yang gosip perceraian. Ya. Yang ini. Prestasi kan dulu. Ya. Itu yang kadang-kadang membuat gue. Gimana ya Tuhan. Kok. Gini gitu. Gue udah nyanyi. Gue udah jalanin. Apa yang gak gue jalanin. Yang lu suruh. Kira-kira gitu lah. Ya kan. Gue udah ini. Kayak gagal ya. Terus gue sempet putus asa. Makanya waktu ikut. Idol juga gue sebenernya dalam. Ini dari Tuhan apa enggak gitu. Karena gue waktu ikut itu masih ada emosi juga kan. Dan maksudnya ketika lu beneran jadi pemenang kedua. Dan lain-lain itu. Lu mikir gak sih kayak. Yah. Kejadian lagi nih. Kayak yang diantara boys kemarin. Yah. Keulang lagi nih. Ini kayaknya emang udah nasib gue nih. Emang gue kayaknya kalo misalnya ngapa-ngapain. Pasti jadinya gini lagi nih. Pernah gak pikiran kayak gitu. Nah itu dia tuh Niel. Gue gak pernah berpikir itu. Kalo gue mungkin bakal mikir gitu. Gue gak tau ya. Gue mungkin bakal berpikir kayak gitu. Ya kan. It's always me. Why me God. Gitu. Kenapa gue lagi Tuhan. Kenapa. Kenapa gue harus ngelewatin ini lagi gitu. Aduh. Dan apalagi. Iya gak pernah tuh. Gue gak pernah. Cuman kadang-kadang kayak gitu. Kayak kita ya. Yang sakit hati tuh kan misalnya. Gue judika juara dua. Terus dulu ada Afi juga. Terus ketemu di satu tempat. Gitu udah foto sama kita. Gue dibilang Ferry. Oh lu ya. Iya. Berarti kan gue gak terkena. Iya. Iya kan. Berarti ada yang lebih terkena. Iya. Mungkin salah orang kali. Apapun itulah kan. Ya. Intinya kan. Firman. Juara tiga padahal. Tapi gue dibilang. Eh Firman. Karena dia. Dulu singlenya dia malah lebih bumi. Iya. Kehilangan. Iya. Iya. Dia keluarin. Kadang-kadang dibilang. Eh Firman. Bang Firman. Masa-masa batek kan. Jadi. Ya kadang-kadang. Ada yang kayak gimana. Tapi. Eh gak tau ya. Gue. Mungkin gak punya. Darah. Itu ya. Kayak berpikir untuk hal-hal yang. Gak penting menurut gue. Gue cuman taunya. Bekerja aja. Dia gak pernah ngeluh. Iya beneran. Itu gak pernah ngeluh. Sama gak bisa. Ini aja aku suka ingatin dia. Apa sih yang sedih. Apa ya. Kayaknya hidup gue enak-enak aja. Padahal. Kita yang dengernya. Itu sedih tau gitu. Dia harus ngasih tau sama dia. Kalau itu sedih. Gue pernah ngutang. Di kosan gue. Di Jakarta. Gak pernah nganggap itu. Sedih. Dan dia gak lebah-lebahin gitu. Gak jamain. Kita kan drama nih. Dia kagak. Kayaknya kan gue pernah cerita. Gue pernah nyemir sepatu. Di. Di berastagi. Di sana itu daerah pariwisata. Yang semua anak-anaknya main. Nyari duit. Iya. Dia nyemir sepatu. Dia beli sepeda padahal. Dia mau beli sepeda. Gue memang bukan orang kaya. Gitu loh. Tapi gue juga bukan orang yang. Social. Iya. Bukan orang yang. Kayak gue. Papanya PNS kan. Gewer dia. Bukan gue kan. PNS kan. Dan gue bukan gak bisa makan. Gue makan. Gue nyemir tuh. Beli sepeda. Teman anak gue pengen beli sepeda. Gue pengen nabung. Gue pengen beli sepeda sendiri. Karena dulu memang. Di tempat. Di hidup kita dulu. Gak ada tuh yang. Ada namanya uang jajan. Iya. Hidupnya emang udah begitu. Makan apa yang ada. Begitu gitu loh. Jadi punya ini ya. Harus ini sendiri ya. Gue. Pahit gue nyemir sepatu. Itu pun gue dijewer tuh dari. Warung kopi. Karena dipikir. Begitu gitu loh. Oke. Jadi gue. Intinya gue gak. Lu. Jadinya mungkin itu kali ya. Yang bikin lu jadi. Bener-bener kayak gak pengen ngeluh banget. Lu yang kayak fokusnya sama. Yang. Ya. Yang bisa disyukurin aja deh. Kayak gitu misalnya. Ya bener. Konsep. Karakter Tuhan di mata lu seperti apa. Berarti. Tuhan tuh bukan. You know. Bukan maha penghukum dong. Maksudnya kayak. Konsep Tuhan di mata lu itu seperti apa. Ya. Tuhan tuh memang. Yang. Dia kan sebenarnya kalau dari ajaran kan udah jelas. Dia tuh. Dia yang ciptain kita. Dia. Dia. Dia melakukan apapun. Eee. Sama kita. Dan satu hal yang gue pengen share sama orang. Jangan. Jangan pernah bisa. Membayangkan. Eee. Apa yang dipikirin Tuhan tuh bisa kita pikirin. Gitu loh. Artinya. Kan banyak orang kayak dulu ya. Kejadian kalau kita bangun Alkitab kan tuh kayak. Ada anaknya. Eee. Nuh tuh yang. Bangun Menara Babel tuh kan. Menurut gue. Adalah akibat orang. Pengen bisa sama sama Tuhan gitu loh. Dia pengen bikin menarati. Dan itu manusia yang. Banyak hal yang. Sepertinya secara manusia ini. Kita bisa lakukan. Dan itu udah kelihatan. Banget di dunia sekarang tuh. Seperti Tuhan tuh gak. Gak ajaib ajaib amat gitu loh. Dia itu bisa dibayangkan secara manusia. Dipikirkan secara. Logika. Nah kalau gue. Mikirnya Tuhan tuh. Ya. Memang. Yang luar biasa. Yang mengajari tentang kasih. Yang udah nyelamatin gue. Dan tugas gue. Sesimpel. Sesimpel itu. Dan gue juga gak biasa berpikir terlalu jauh. Gue cuman disuruh tuh. Pergilah. Jadikan semua. Bangsa murid. Lu. Lu di dunia ini lu. Lakukan hal yang baik. Jadi ininya dia. Gitu. Jadi. Hal-hal yang seperti itu. Kayak Musa. Musa melakukan. Itu hak dia gitu. Hak Tuhan. Yang kita gak bisa. Gue juga gak bisa. Berpikir secara. Kalau gue. Tuhan harusnya. Lu maha pengasih kok gitu sih. Yang udah bawain ini. Gak. Gak bisa. Gue pernah nonton film yang. Apa dulu. The Shark ya. Yang jadi. Kenapa anaknya hilang. Oh iya. The Shark. The Shark ya itu. Lu coba lu jadi Tuhan. Lu liat berapa. Dunia ini yang gue liat. Masalahnya gini gini. Kenapa. Jadi. Gue gak mau lagi nanya itu. Jadi gue. Makanya gue bilang. Tugas gue sebagai manusia. Yang Tuhan suruh. Itu aja. Gue ingin. Gue. Kalau udah gak paham sama Tuhan. Makanya Tuhan juga suruh. Pakai hikmat dan kebijaksanaan. Gitu loh. Jadi gak boleh. Gue ada hal-hal yang kalau gue udah gak paham. Gue berdoa aja. Tuhan gue kasih pengertian. Jangan gue bikin pengertian gue sendiri. Akhirnya gue nanti. Membenarkan sesuatu yang sebenarnya. Gak bener. Gitu. Jadi kalau gue. Makanya gue kalau gak bisa ke orang. Gue ingin diri gue sendiri dulu. Hmm. Jadi gue gak mau membenarkan orang. Dengan. Eh lu begini-begini. Lu kesini lu. Lu percaya saya. Kayak gini-gini. Sementara hidup gue. Ya. Contoh yang ini dulu. Real gitu. Jadi. Dulu banyak pertanyaan gue. Sama bokap gue. Yang kebetulan pernah tua. Banyak. Pertanyaan-pertanyaan. Kalau Tuhan memang pengasih. Kenapa kayak gini. Kenapa dihukum. Itu. Yang jahat. Yang nyembah patung. Apa-apa tuh. Masih bisa masuk ke negeri. Itu. Kenapa sih Musa yang begitu. Mimpin cuma salah gitu. Sampai gue pernah nyanyi di gereja. Gue ciptain ada. Gue bikin lirik. Murka Allah. Itu gue dimarahin sama pendeta. Tuhan tuh gak pernah murka. Lah ini di Alkitab. Kok gue anggil. Murka. Jadi. Tuhan tuh bisa murka. Dia kalau marah ya. Ya jadi Tuhan. Marahnya dia gak usah ukurin. Lu gitu sih. Gak boleh. Tuhan tuh. Ya gak boleh aja memikirkan kita. Posisinya sebagai Tuhan. Ya udah gue. Gue berposisinya sebagai ciptaannya. Gitu loh. Jadi. Kalau gue berbuat salah. Makanya. Dia penuh kasih setia tapi adil pak. Iya. Ya. Gitu lah. Oke oke oke. Nah. Gue. Ehm. Wow. Itu itu. Pusing lu yang dengernya. Gak juga sih. Actually. Murka itu kayaknya. Baru kali kalau dia ditanyain serius. Maksudnya dia bisa ngelucu-lucu terus kan. Ini baru kali aku liat dia kok serius ya ngomongnya. Iya. Sebenernya gak. Tapi murka. Murka itu. Soalnya gini. Orang banyak yang mikir kalau misalnya Tuhan itu. Maha pengasih. Maha penyayang. Titik. Sampai situ aja. Gitu. Tapi sebenarnya yang tadi. Duma bilang. Ada keadilan disitu. Tuhan gak murka kalau ngeliat pedofil. Tuhan gak murka ngeliat pemerkosa. Tuhan gak murka ngeliat penjahat yang ngebunuh. Apalah kayak gitu. Atau. Ya. Pasti murka. Gitu kan. Ya gak sih. Atau. Gue ngerasa kayak. Yang tadi. Kalian bilang. Ya emang harus ada. Ada itunya. Karena. Kita sendiri juga kalau misalnya ngeliat. Sesuatu yang gak. Yang gak adil pun juga kita marah. Kayak gitu kan. So. Ya. Hatinya Tuhan juga ada lah. Sisi. Kemarahannya itu gitu. Gue pengen ngobrol. Sedikit. Soal. Bukan sedikit sih. Banyak sih actually. Karena ini sesuatu yang. Menurut gue. Tadi gue juga ngobrolin sama Viola juga. Ehm. Gue bilang gitu. Kayak. Judika itu ngejar Duma itu. Sampai lima setengah tahun. Cik. Kalau di media-media. Sorry. Itu ngejar atau. Sebenernya kalian udah pacaran. Tapi mau nikah-nikah gak dikasih-kasih. Selama lima setengah tahun gitu. Gimana sih ceritanya Duma? Pacaran. Tapi tuh. Kayak backstreet gitu. Kayak gak. Disetujui sama orang tuaku. Jadi. Awal. Oke. Awal kan kalian ketemu di backstage ya. Kalau gak salah ya. Ya. Jadi dia. Di panggung. Jadi waktu itu kan. Baru selesai. Ehm. Apa. Pemilihan Putri Indonesia. Gitu kan. Aku rarap juga. Dia rarap juga tuh. Diundang di satu acara. Ehm. Di Surah Senayan ya Pak. Itu acara. Marga. Kumpulan Marga. Tapi sejabutnya tapi gitu kan. Jadi. Waktu itu aku. Karena baru menang itu. Jadi di. Apa. Yaudah jadi. MC atau host gitu. Nah dia. Nyanyi. Bintang tamu. Nah. Ketemunya disitu. Ketemunya disitu. Terus abis itu. Berlanjut. Tiga bulan. Kemudian. Atau empat bulan kemudian. Nah dia. Tembak kan. Nah. Aku yang nembaknya. Eh. Gaya. Tapi. WAWA gitu. Maksudnya dulu BBM gitu ya. BBM. Jadi gini sebenernya. Waktu itu. Manajernya yang minta. Mampus. Jadi gini. Dinyanyi bro. Iya kan. Dia lagi. Jadi aku. Lagi disuruh naik ke atas panggung kan. MC masuk. MC masuk. Mereka udah selesai nyanyinya. Jadi dia mau pulang duluan dong. Iya. Nah dia. Fansnya kan tau sendiri. Kalau batak-batak. Baru menang kan juga kan. Dia 2005 itu 2007. Jadi masih anget lah gitu. Jadi dia dikejar-kejar. Aku liat emang. Amang anak kecil kadang. Amang ini. Dia disembunyikan kan. Jangan kamu pikirkan. Kok ikut anak kecilnya itu juga. Karena kecil. Perlari-perlari aja. Ternyata itu gue. Biasa seneng banget. Kenapa dia bicara. Dini sendiri gitu. Abis itu. Gak keliatan lagi. Nah manajernya. Endat aku tau. Karena bareng kak. Nama manajernya. Karena aku liat kan dia ada. Terus. Duh ma-duh ma. Jadi kan minta nomor handphone. Gitu kan. MC masuk. MC masuk. Udah gitu dong. Ya kan kita punya. Mereka waktu itu punya I.O. I.O. Nanti kerjaan lah gitu. Oke oke. 08-15. Wadus-wadus. Aku lari dong. Dan secepat itu aku ngomong ya. Manajernya bisa hafal. Sore-sore dia udah langsung BBM. Eh dia mau udah selesai kerja belum. Gitu. Waduh. Sorenya langsung. Itu masih lebih bagus tau gak sih. Dari pas pertama kali gue ketemu Viola. Gimana itu. Gimana itu. Gue ketemu Viola gitu ya. Hi. Kan kita di club gitu kan. Hi. Dari mana. Kayak gitu. Hmm. From Germany. What? Mantan gue juga dari Jerman. Jerman di daerah mananya. Oh di daerah Stuttgart gitu di bawah. Oh ya. Di mana deket sama Karlsruhe. Iya iya deket sama Karlsruhe. Mantan gue juga dari Karlsruhe. Iya. Iya. Itu bukan cinta. Iya. Itu pasti. Oke. Oke. Nah. Tiga bulan. Tiga bulan dia nembak. Pacaran. Pacaran. Tapi. Orang tua gak setuju. Iya. Mama. Mama gak setuju. Terus kita akhirnya kucing-kucingan kan. Padahal mama ngefans banget sama Judika katanya. Jadi waktu dia tau aku. Apa. Telfon-telfon nama dia masih gak apa-apa. Sebelum pacaran. Gitu. Jadi kan. Waktu itu. Ada yang deket sama aku sebenernya. Ya. Yang mama suka. Oh. Gitu. Lebih tinggi dari lu ya. Ya. Iya. Hatinya ya. Iya. Hatinya maksudnya. Satu-satunya yang lebih. Lebih pendek dari aku ya. Cuman dia sebenernya. Iya. 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 Suruh nyanyi dong. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Ngefans dengan suaranya. Iya kan. Oke nyanyi. Dia masih nyanyi doang telepon. Dia handphone. Iya. Lu nyanyiin apakah? Bukan. Lagu Batak. Iya. Kan lagu buat mama. Dia minta juga lagu Batak. Yang lagu Batak aku mana lupa. Kamu nyanyi Inang. Iya nyanyi Inang. Inang untuk mama. Aku lebih pengingat. Jadi Inang gitu. Dia yang. Bagus, bagus. Abis itu kan dia mulai liat. Kok ini makin deket. Makin telepon, telepon gitu kan. Terus. Kok Judika main gitu ya. Jemput gitu. Waktu itu aku masih di kontrakan kan. Terus abis itu. Mama lagi datang dari Medan. Ya kan. Terus. Kok ada dia gitu. Mama mulai curiga kan. Iya. Mama. Udah gak ngefans. Lama-lama tiba-tiba gak ngefans. Lu bayangin gue gimana bingungnya kan. Di awal kan. Setelah deket anak. Setelah deket anak gadisnya. Udah ngefans. Dari ujung kakek. Udah ujung namu. Dihina semuanya. Akhirnya pacaran. Ya udah. Akhirnya pacaran sama dia. Mama gak suka. Akhirnya. Lima setengah tahun itu. Kita. Ya gitu. Gak pernah ketemu mama. Dia aku gak kasih gitu. Dan mama kebetulan di Medan kan. Iya. Nah. Sementara keluarga dia itu. Baik banget sama aku kan. Aku udah sering main ke rumahnya dia. Gitu. Sementara dia pas masuk ke keluarga aku. Aku tau keadaannya masih panas. Gitu. Denger nama dia aja. Di rumah bisa berantem. Sampai yang kayak gitu. Jadi kayak. Misalnya ada yang nyebut nih. Duh mama jadi kak. Ini misalnya orang gitu. Atau apa. Wuh. Apa mama bisa berantem tuh. Mereka sendiri yang berantem. Padahal yang diomongin kita gitu. Seakan-akan. Ya mereka mungkin berantemnya. Saling salah-salahan gitu ya. Ya tuh makanya gini-gini. Sampai. Akhirnya. Di tahun ke-6. Ya aku pikir. Di tahun ke-6. Di tahun ke-6. Akhirnya aku beranikan. Untuk dia nyuruh dia. Untuk ketemu mama. Gitu. Karena aku liat udah mulai. Waktu yang membuat. Mama itu akhirnya. Sedikit. Sedikit. Papa gak apa-apa. Papa itu sebenernya gak apa-apa. Tapi dia lebih ikut mama daripada. Daripada ribut kan. Abang-abangnya. Ya. Jadi kayak mama bilang apa. Yaudah lah. Walaupun sebenernya papa itu gak sekeras. Itu aku tau. Tapi papa. Tetep memang dia bilang. Penyanyi apa sih. Karena papa aku. Satu keluarga itu sama kayak. Keluarga dia bisa nyanyi. Tapi. Sampai pulang dari Jakarta itu. Karena. Balik lagi ke. Ke kampung. Karena memang gagal di Jakarta. Ya. Jadi PNS. Abangnya. Kakaknya kayak gitu. Jadi. Dia pikir penyanyi Batak itu. Masih gak bisa. Inilah gak ada. Judika nasibnya akan jadi PNS juga. Akan jadi yang sama. Ya. Dan. Karena orang tua maunya anaknya. Kita punya anak cewek ya. Mungkin. Lalu. Anak gua gua sayang. Nanti dia. Sama kamu gimana. Kan pasti gitu ya. Setelah punya anak. Aku baru tau ya. Ya beneran. Sekarang kan punya anak cewek tuh. Pantes ya. Mamaku dulu mungkin. Begitunya jaga aku tuh. Karena. Cara dia jaga aku. Pasti kayak. Cara aku. Menjaga Cleo. Apa gitu. Itu sampe yang. Kita rela gak. 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 Gak tidur. Kita rela gak ini. Demi anak. Sakit kita gak bisa ini. Bener ya. Kalau udah punya anak. Terus abis ini semuanya untuk anak. Ya apa yang anak. Terus tiba-tiba anaknya. Tiba-tiba nih kita pikir. Aduh nanti dia. Menderita gak ya. Akhirnya. Jadi sekarang aku malah. Mikir. Mamaku itu sebenernya. Pemacu buat kita. Semangat untuk. Ngejar impian kita gitu. Wow. Karena dia waktu dia gak setuju. Kita mau butiin. Kita berhasil. Lu pernah gak. Di lima setengah tahun itu. Lu merasa. Let's say. Ya udah deh. Putus asa aja. Gitu kayaknya. Udah deh. Judika itu udah gak ada harapan lagi. Dan. Kayaknya. Apa sih yang. Bisa membuat lu akhirnya. Gak. Kayaknya Tuhan udah ngasih gue Judika. Dan itu adalah. Jodoh gue. Misalnya kayak gitu. Iya. Itu cinta banget sama gue. Iya. Gitu. Hahaha. Hahaha. Ngaca bilang. Hahaha. Apa sih. Gak. Sebenernya. Ya. Lima setengah tahun itu. Sebenernya itu. Proses untuk meyakinkan. Diri sendiri juga sih. Sebenernya. Karena. Kayak tadi aku bilang. Kita pacaran. Terus. Ini jodoh ku atau engga. Kan kita gak tau ya. Tapi prinsip aku. Dari dulu kalo pacaran. Memang harus serius. Gitu. Kalo misalnya. Waktu PDKT. Boleh lah. Gak serius ya. Boleh. Orang dekat. Orang dekat. Ya hai 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 hai. Di okein gitu. Tapi kan sambil seleksi ya. Seleksi seleksi. Oh yang karakternya oke nih. Boleh jadi pacar gitu. Karakternya dia. Yang buat aku emang. Jatuh cinta sama dia gitu. Jadi. Dalam. Lima tahun itu kayak. Kayak. Karakter yang mana. Nah. Jadi. Karakter yang mana. Dulu. Atau aku ketemu dia. Aku. Tuh kalo pacaran kan. Tipenya. Harus tau. A sampe Z. Awalnya ketemu dia itu. Karakternya aku. Liat dari dia adalah. Dia sayang keluarga. Ya kan. Aku liat orang tuanya. Tinggal sama dia. Dia bawa dari kampung gitu kan. Oke. Terus habis itu. Walaupun dia. Belum punya duit banyak. Karena aku tau tabungannya berapa. Karena. Ngintip di ATM kan. Biasanya. Oh. Saldo tersisa. Ayo. Saldo mengeluh. Oh. Gini. Hah. Dia cuman punya duit segitu. Gitu kan. Tapi. Oke. Aku gak. Gak apa-apa. Cuman. Terus abis itu. Abis itu ya. Dia masih. Rumah ngontrakan. Tapi aku tau orang tuanya. Ada disitu. Ampa adiknya. Ampa kakaknya. Terus mobil juga dia. Masih nyicil. Itu kan baru 2 tahun selesai idol kan. Hmm. Jadi. Terus abis itu. Cuman aku. Dalam hati gini. Ini orang. Gue punya suara luar biasa. Dan orangnya baik. Ini pasti bisa berhasil. Dalam hati selalu begitu. Ngomongnya begitu gitu kan. Terus sampe. Akhirnya. Itu yang tadi aku bilang. Bukan yang kamu pikir. Ini orang kasian. Hahaha. Ada sih. Gue kawinin juga deh. Gitu. Udah menang jadi juara idol. Gak jadi apa-apa. Gue kawinin aja deh. Siap banget. Abis itu. Udah putus seseorang. Hahaha. Jadi aku pikir. Akhirnya. Ini gak ya. Kan tadi aku bilang udah 5 tahun gak dapet rustu. Akhirnya. Aku doain gitu ya. Eh. Lama-lama mama kayak. Dia denger. Gitu. Dia gak apa-apa. Ya kan. Terus. Dia tau aku pergi. Udah dia gak komentar. Tapi dia tau sebenernya sama ini. Lama-lama aku pikir. Ini tanda-tanda gak ya. Gitu kan. Lu. Sempet tanya gak. Apa sih. Yang membuat mama berubah pikiran. Sama akhirnya. Oke sama Judika. Kayaknya sih gak mungkin. Cuma sekedar waktu. Ya kan. Aku pernah. Tanya. Kenapa mama akhirnya mau. Satu. Kalian gak ada yang mundur. Yang kedua. Aku liat. Eh. Kehidupannya. Lebih sukses dari sebelumnya. Gitu. Jadi mama ternyata kan. Gitu-gitu dia liat. Paling tidak. Mama itu liat. Oh ada. Oh mereka berhasil kok. Oh. Meyakinkan dia bahwa kami itu. Bisa kok ma. Seperti yang kamu mau. Gitu loh. Seperti yang mama pikir. Kita akan berhasil di bidang kita. Yang kita suka. Gitu. Bukan harus. Memang hidupnya udah pasti. Ya. Dapet gaji segala macam. Ya aku gak mundur. Dia gak mundur. Berdua gitu. Walaupun udah segimanapun. Dia buat caranya. Itu kayak sinetron. Kayak dia sakit. Sampai masuk rumah sakit. Pokoknya sampai yang kayak gitu tuh. Wow. Itu gak ada yang mundur nih gitu. Tapi aku selalu. Gak pernah ngelawan. Gitu loh. Aku tau. Nanti kalau aku ngelawan. Terus Tuhan bilang. Ini jodohku. Aku hubungannya berantakan. Sama orang tua. Sama keluarga. Aku gak mau. Gue gak ngerti bedanya. Gak ngelawan. Sama tetap pacaran. Maksudnya. Gue yakin juga disini. Ada beberapa yang hubungannya. Maksudnya gak diristuin sama orang tua. Iya. Gak ngelawan. Gak ngelawan. Itu dalam arti gini. Kalau mereka marah sama aku. Kayak. Dasar kamu anak. Gak. 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 Gak menghargai orang tua. Misalnya gitu. Wah disuruh ini. Aku tuh cuman bilang. Iya. Terus abis itu. Diem. Gitu. Lebih ke gitu. Terus. Jangan pacaran gitu. Aku gak bilang enggak. Tapi aku bilang. Kita liat lantai aja mah. Jodoh kan gak tau. Selalu jawabannya begitu. Sampai akhirnya di tahun kelima itu. Giliran aku nikah kan. Kakak. Satu udah nikah. Dua udah nikah. Ketiga dong aku. Mama udah mulai mikir kali ya. Waktu itu aku juga nikah gak muda. Waktu itu aku udah di 29. Sebenernya. Jadi mama pikir kan. Anak gadis gue nih. Padahal dia sempat ke ucap loh. Aku ingat banget itu. Yaudah. Gak nikah juga gak apa-apa. Uh. Dia pernah sampe ngomong kayak gitu. Aku ingat banget itu. Terus aku bilang. Jangan aminkan ya malaikat. Jangan aminkan. Gimana kau di aminin. Aku gak di aminin. Beneran gitu kan. Ya. Aku cuman bilang. Dia cuman emosi udah. Dia cuman emosi gitu. Duma. Gue ngerasa. Itu adalah cerita atau sharing yang paling otentik. Yang gue pernah denger dari lu gitu. Kayak. Kayak. Gue ngeliatnya. Sebenernya gue tadi kena banget sih ya. Gak pengen lu bilang. Kalau misalnya. Lu ngeliat Judika. Dan lu ngeliat Judika ini. Apa yang Judika bisa jadi. Di masa depannya. Dan. Sebenernya. Gue sama Viola juga sempat ngobrol kayak gitu sih. Karena. Kita sempat ketemu lah. Video rekaman kita. Pas lagi jaman-jaman kita pacaran. Itu. Itu gue yang kayak ngeliat Viola. Kayak. Kok lu mau ya bisa merita sama gue ya. Dia kayak. Who were we? Back then. Dia kayak. Disgusting banget. Kayak. 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 Med tub. Kayak. 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 Kayakахman ken ن cin duit. Kayakah nah Kayakampan kenna kat Nursi. atau seperti, ya, ketika kamu melihat banyak lebih banyak di suami kamu, dan dengan cara yang kamu percaya dengan dia, dia berkembang ke dalam itu, kan? Dan bukan dengan mengatakan dia apa yang dia tidak, tapi dengan mengatakan dia apa yang dia benar, apa yang dia benar dan apa yang dia bisa jadi, kan? Dan, ya, itu terjadi. Gue sempat baca katanya, adat itu salah satu faktor juga yang membuat kalian gak disetujuin. Iya, enggak sih, sebenarnya kita itu justru pariban, jadi kalau secara adat sih, karena adat kita gak disetujui itu, itu enggak benar sih sebenarnya, karena pariban itu dulu, zaman dulu itu emang harus nikah sama pariban. Seharusnya malah gampang. Malah gampang, karena mamanya dia, kan marganya silalahi tuh. Berarti pariban dia itu semuanya cewek yang bermarga silalahi. Yang buruk silalahi, gitu. Jadi kebetulan aku silalahi, sebenarnya. Sebenarnya udah sempurna, sebenarnya. Berarti bokapnya lo sama silalahi juga. Iya. Dia juga sama silalahi juga. Kalau orang bata ngobrol sama gue, ih gampang dong, harusnya udah enak dong. Iya. Gitu. Nah ternyata kan. Tapi kan, ya mama kan, ya balik-balik kayak tadi itu. Masalahnya bukan itu kan. Bukan karena adat itu sebenarnya. Tapi dia lebih cari alasan untuk gak jadi aja. Gitu loh. Gue ngerasa hijot ya, gue gak tau nih ya. Mungkin gak karir lo itu akan seperti sekarang. Kalau misalnya, lo gak sama Duma. Wah kalau itu, gimana ya? Kalau gue kan, kayak tadi cerita panjang lebar tuh. Kan semuanya tuh sebenarnya keajaiban, anugerah Tuhan. Kalau di sinetron tadi, kalau kita secara manusia, gue juga gak. Gak. Gila bisa jadi ya akhirnya gue. Itu bener-bener keajaiban, anugerah Tuhan. Dan makanya Tuhan bilang kan, istri itu penolong. Dia bener-bener penolong gue. Gue tuh kalau gak ada dia yang gue gak. Ya pasti gue gak seperti ini. Ketika Tuhan kasih dia di hidup gue tuh. Gila. Gue ikut dengan polanya. Dia juga gue berat. Gak gampang sebenarnya. Tapi karena gue tau itu baik. Walaupun kita butuh waktu untuk berkomunikasi atau beradaptasi. Tapi tau dulu itu memang niatnya baik kan. Ya. Niatnya baik. Jadi gue mengolahnya tuh gak. Kalau gak, gue bisa berantem. Ya lo gak sih. Enggak lo sih. Enak lo ngomong gini, gini, gini. Misalnya begitu. Dia percaya juga butuh proses. Betul. Banyak ada suami gitu ya yang egonya tuh yang keluar. Misalnya gini. Lo kalau misalnya mau ngerubah gue kayak gitu terus. Udah lo nikah aja sama orang lain. Misalnya seperti itu. Atau yang tadi lah. Misalnya Judika itu gak punya kerendahan hati. Untuk kayak. Ini apaan sih nih cewek nyuruh-nyuruh gue terus. Untuk lantai 4 misalnya kayak gitu. Tapi ya sama nih. Tapi untuk berani kayak gitu itu. Aku juga harus rebut kepercayaan dia. Gitu loh. Karena aku tau. Ya kayak tadi kan. Ya siapa sih ini nyuruh-nyuruh. Bahkan kita berproses gitu. Iya. Aku juga misalnya gak asal ngomong. Karena tekanan dari aku juga banyak gitu. Jadi dia liat dia liat. Sampai akhirnya. Dia juga orangnya gak asal mau loh disuruh sebenernya. Dia masih idealis banget orangnya. Untuk itu pun sebenernya begitu. Tapi aku tau. Dia harus dikasih kepercayaan. Kalau misalnya apa yang kita lakuin ini emang untuk kebaikan. Terus abis itu kita serius. Lah kalau lu gak mau kehilangan gua. Kan itu. Wow. Wow. Intinya gitu. Dan aku juga siap. Karena gimana aku mau ke mama kalau kita gak jadi apa-apa gitu loh. Ya kan? Ya. Ya namanya sayang berarti kan emang. Dan jodoh ya kita bertahan terus gitu. Dan yang tadi lu bilang bener juga. Maksudnya dari sisi lu sendiri. Jadi sebenernya ketakutan untuk kehilangan dia itu juga cukup besar. Betul. Iya gak sih? Kayak. Men kalau misalnya gua ngomongnya sesembarangan ini misalnya kayak gitu. Dan ternyata dia ngambilnya. Bukan sembarangan ya. Sorry. Maksudnya. Kalau misalnya gua ngomongnya itu. Nge push banget gitu. Dan dia ternyata ngambilnya kayak. You know. Personal dan ego dia yang naik. Udah deh. Kalau kayak gitu dia. Dia bisa mutusin gua saat ini. Apalagi gua udah umur 29. Misalnya seperti itu. Iya. Dan gua harus mulai lagi. Kalau gak tau. You know. Bla bla bla. Kayak gitu kan. Itu butuh security yang sangat tinggi sih ya. Dia harus sangat aman. Dengan diri sendiri. Dan tiga kali itu aku lakuin. Bukan cuma sekali. Gini. Karena aku pikir. Aku sayang juga sama dia. Ya itu namanya jodoh ya. Kalau dulu aku bilang putus sama cowok. Gak akan mau aku balik. Gak akan mau. Sekalipun itu gak akan mau. Tapi sama dia itu bisa tiga kali. Aku ampe bingung gini. Ini orang ada apanya ya. Terus abis itu. Apa ini jodohku ya. Aku udah mikir gitu. Karena biasanya kalau gak jodoh. Itu ya udahlah kelar. Tapi ini mungkin jodohku. Karena aku mau menerima. Kekurangan dia lagi. Sampai. Itu artinya aku siap nikah. Dengan dia kekurangan itu. Aku udah siap gitu loh. Karena dipancingnya gitu terus. Ternyata aku baru menyadari. Tuhan itu mau aku disiapin sebenernya. Kamu siap dulu. Begini nih orangnya. Begini. Di luar kelebihannya. Pasti ada kekurangannya. Gue sering banget ngobrol sama Viola gitu. Banyak sekarang ini perempuan-perempuan Indonesia. Itu tidak nge-value diri mereka. Sehingga ketika lagi masa pacaran. Mereka gak tau value diri mereka. Ya. Yang ada mereka terima apa aja. Yang penting gue laku. Tidak. Atau yang penting ada cowok yang sampai takut diputusin. Betul. Karena. Cewek-cewek sekarang begitu. Oke oke. Ini yang lagi nonton ya. Gue kata ya. Gimana caranya. Lu bisa menemukan value di dalam diri lu. Seperti itu. Sampai kayaknya. Tidak. Gua diserf. Laki-laki yang. Mau bekerja keras. Yang mau karena. You know. Apa yang membuat lu se-secure itu. Iya. Karena yang tadi aku bilang juga. Cewek-cewek sekarang itu. Kalau mau dapet cowok yang bagus. Dia juga harus punya value sebenernya. Karena value itu kayak. Misalnya nih ya. Contoh kecil aja yang. Lu kelebihannya apa sih. Makanya cowok itu milih lu. Kan harus ada kayak gitunya ya. Iya. Kita harus menaikkan nilai kita. Bukan kita jual. Gua begini loh. Bukan. Bukan jual mahal juga. Tapi biarkan. Cowok itu tau dengan sendirinya. Dia akan bisa menilai kita kok. Kalau kita merasa. Kita punya kelebihan. Terus kita juga. Apa mau. Membuat diri kita lebih baik. Ya kan. Baik itu banyak ya. Banyak hal gitu loh. Jadi kayak. Misalnya. Kita lebih. Perhatian. Atau kita lebih. Suka masak kah. Atau. Bisa lebih dewasa berpikirnya. Apakah kita juga bisa jadi teman. Untuk bertukar pikiran kah. Banyak kelebihan-kelebihan lain. Yang kita rasa. Kalau kita. Berhubungan sama. Laki-laki. Kita itu sebagai penolong gitu loh. Hmm. Ketika kita sebagai penolong. Kita bisa membantu dia. Secara positif. Dia akan merasa. Merasa. Ini kan. Merasa. Happy dengan kehadiran kita. Ya kita punya. Nilai sendiri. Yang dia gak mau tukar sama yang lain. Artinya. Jangan takut. Kayak kita itu. Aduh bucin ya. Bucin ya sekarang ya. Bucin. Mau dia apa-apa pun. Aku cinta. Mau dia apa-apa pun. Apaan sih. Boleh cinta. Tapi pakai logika. Gitu loh. Itu memang prinsip. Cinta ini memang buta. Tuh. Maksudnya. Maksudnya jadi cewek itu. Pakai logikanya. Kalau aku agak 50-50 soalnya. Perasaan. Dan logikaku itu 50-50 persen. Wow. Makanya tadi itu agak-agak begitu kan. Kayak. Oke. Gue bilang. Lu gak begini. Ini kita mundur. Logikaku masuk nih. Lu bilang enggak. Oke. Gue mundur. Dan perempuan itu butuh banget. Kedisiplinan itu sih mungkin ya. Karena kebanyakan kan. Main perasaan banget. Hati banget. Jangan main perasaan banget. Jadi bener-bener kadang-kadang. Ketika perasaan udah bener-bener. Wah udah mulai efek ke hormon dan lain. Udah 100 persen. Lu harus disiplin. Stop dulu. Coba dengerin deh. Pikiran gitu ya. Ngomongin soal kayak. Kayak tadi deh. Kayaknya perkataan nyokap lu. Itu beneran. Akhirnya kejadian gitu ya. Dan ini untuk nutup semuanya gitu ya. Judika juga sempet ngobrol di backstage. Dan lu juga bilang gitu. Lu tau gak. Gue itu kalo ngomong. Ini Judika yang ngomong ya. Gue kalo ngomong. Itu harus hati-hati banget. Karena semua perkataan yang gue ngomong. Itu pasti kejadian. Ya kan. Lu sempet ngomong kayak gitu. Dan itu kayak. Diaminin sama Tuhan gitu. Sampai lu bener-bener hati-hati banget gitu ya. Untuk dia ngomong gitu. Lu boleh ceritain gak sih. Maksudnya pengalaman lu seperti apa. Dan maksudnya kayak. Like apa yang terjadi. Sampai lu bener-bener percaya banget. Kalo misalnya lu ngomong sesuatu. Yang jelek dan yang bagus. Itu dua-duanya akan kejadian. Sebenernya itu gue tau dari dia justru. Oh. Makanya. Makanya setelah gue sama dia tuh. Dia baru tau kayak. Gue kalo ngomong apa. Terus dia liat prosesnya. Gue bilang ini. Terus gue selalu dapet gitu. Gue dan. Gue juga gak tau itu. Dia kan kamu yang ngomong waktu itu ya. Iya. Jadi aku. Aku tuh suka liatin dia kan. Dia tuh jarang ngomong sesuatu yang. Apa. Yang dia gak yakin. Masalahnya itu. Dia ketika dia ngomong. Dia pasti dapet soalnya. Gitu. Jadi sebenernya memang dari dalamnya dia. Cuma dia gak tau kalo itu. Itu. Bawaan dia jadinya. Sampai aku bilang. Kamu ngomong dong. Aku kadang maksain dia ngomong apa gitu. Supaya. Supaya amin gitu ya. Jadi. Itu kayak. Aku sampe bilang sama dia. Kamu doa. Kamu kan lebih disayang sama Tuhan. Sampe kayak gitu tau. Dan dia. Apaan sok tau. Sampe gitu. Tapi dia gak sadar itu sebenernya. Karena memang. Mungkin kayak aku bilang. Dia yakin gitu. Hmm. Jadi terjadi gitu. Coba. Makanya gue bilang kan. Mungkin kalo kita flashback ke masa awal ya kan. Gue. Ini bukan ngomongin. Tentang kayak gue. Ini banget sama Tuhan ya. Tapi kan gue kan. Memang tinggal di pastori gereja kan. Bokap. Rumah gue tuh. Ini pastori. Ya buka pintu. Ini gereja. Gitu. Tiap Sabtu minggu tuh. Yang ngepel gereja. Yang beresin taman apa tuh. Terus yang nyapi-nyapi tuh. Gue. Yang nulis apa. Gitu kan kerjaan gue. Dan. Gue tuh kadang-kadang juga lupa. Kalau gak diingetin. Samuel. Makanya kayak gue disakitin. Misalnya sama siapa. Gue gak pernah inget. Dia lupa. Bukan gue pura-pura. Makanya mungkin gue. Happy hidupnya karena apa. Gue. Gue gak ter. Sampai dia bilang. Pelupa juga gue. Kalau orang jahat sama gue. Yang mana sih. Yang kayak gimana yang. Kadang gue lupa. Kadang itu bisa baik. Bisa buruk gitu kan. Tapi buat gue. Gue belajar itu di gereja. Kayak. Di gereja kan kita diajarin. Dia cuma sejauh doa. Ya. Dan dulu mungkin cuman. Kata-kata kan. Sekedar kata-kata. Tapi kan itu tiap hari. Kalau lu ngomong. Ditabur tiap hari. Tiap minggu ditabur. Betul. Tiap minggu gue ayat hafalan. Dulu cuman. Cuman kayak. Carilah dulu kajian Allah. Dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Ngapa sih. Dulu maju aja ke depan. Dulu maju mah cuman. Aduh deg-degan. Hafal gak ya. Padahal itu kan hidup. Itu firman Tuhan. Itu kan sebenernya. Ribuan janjinya itu. Ternyata pas gue dewasa disini. Buset satu janji aja gue pegang. Itu gila dahsyat banget. Kayak kemarin gue fight banget. Untuk hubungan gue gini gini gini. Gue gak ini. Begitu gue. Udah gue gereja. Gue melayani Tuhan. Gue gini. Tiba-tiba kayak. Dengan cara lain Tuhan. Ya memudahkan di hati gue. Gak terlalu menggebu-gebu. Santai akhirnya gue pikir. Banyak yang Tuhan terangin gue. Di pikiran gue misalnya. Semua orang tua itu baik. Ya. Gue gak pernah. Kenapa. Dulu misalnya dari sisi gue. Kenapa. Gue gak pernah benci. Mertua gue. Sampai. Dari gue. Dilarang sampai sekarang. Cintanya gue itu sama. Tau. Kenapa. Karena. Karena gue. Gue yakin semua orang. Semua orang tua itu. Orang tua itu. Sayang. Sama anaknya. Makanya gue bilang dulu. Belum ketemu gue aja. Gitu. Karena gue bilang gitu. Ketemu aja sama gue. Gitu. Ya gue gak tau alasan dia gak suka sama gue. Ya gue. Perlu dong. Kadang gini loh. Orang. Kan. Kalau gue sama Tuhan. Kan udah kecil diajarin. Tuhan tuh. Kayak bokap. Gue bisa kadang-kadang. Gue gak mau berdoa. Ya bokap gue. Gue. Gue sedekat. Gue ngerasa gitu. Jadi. Terus. Dan gue kenal bokap gue. Misalnya gue minta sesuatu. Ya kan gue tau. Bokap gue. Ah. Gak penting ini buat lo. Misalnya. Jadi gue. Samtanya. Samtanya. Kayak hubungan gue. Gue sampe mau. Waktu dia tuh. Gue sampe. Tulis di itu tuh. Gue kayak mau maksa Tuhan. Hmm. Kayak gitu. Kayak. Tuhan. Gue ketuk terus. Kalau dulu filmannya kan ketuk lama. Ya. Dibukakan. Gue ketuk terus. Gue gedor-gedor. Mungkin sampe. Kan bokap juga kadang gitu. Kayak gue nih sama anak gue. Padahal gue gak suka. Belin mainin mulu. Lama-lama dia ini. Jadi. Iya. Jadi. Kita chat satu temboknya. Iya. Iya. Iya kan. Iya. Maksudnya gue nganggep. Ya Tuhan gue tuh. Iya. Dia pencipta gue. Dia sayang sama gue. Dia dateng ke dunia tuh. Kayak rupa manusia. Jadi gue. Tinggal ngomong sebenernya sama dia. Kalau gak dikasih emang gak terbaik buat gue. Iya. Jadi. Sesimpel. Misalnya pun dalam perjuangan tuh kayak gitu. Ya manusia dari lahir aja. Adam dari. Karena dosa aja udah. Udah. Udah hukumannya manusia tuh. Seperti itu. Karena ulah dia sendiri. Jadi. Kalau gue keluhin. Justru gue pasti akan mundur. Hmm. Kalau disyukurin malah maju ya. Disyukurin. Akhirnya gue gak mikir ini. Gue maju terus. Wow. Sama satu hal yang buat aku dulu itu agak. Bukan agak ya. Tanjub ya. Prinsip dia soal duit. Hmm. Gitu. Dia selalu bilang. Aku gak akan pernah diperhamba sama duit. Gitu. Jadi kayak. Eee. Sama uang. Kalau uang ini hilang bisa dicari. Wow. Istilahnya nih. Kalau uang itu hilang pun saat ini. Dia gak apa-apa bisa dicari. Gitu. Atau uang itu. Buat bantu orang pun. Itu nanti bisa dicari. Gitu. Jadi dia gak akan pernah mau diatur uang. Jadi. Uang yang atur. Kita yang atur uang. Dia yang atur uang. Bukan uang yang atur hidup dia. Dia gak cuman ngomong. Karena. Setiap ada. Misalnya kejadian atau apa. Ada yang minta bantu. Keluarga atau apa segala macem. Ya sama. Ketika dia. Kasih ikhlas. Kasih ikhlas. Kasih ikhlas. Gak usah diingat-ingat gitu. Jadi. Rezekinya gak berhenti gitu. Jadi. Aku pikir juga. Kadang aku sendiri itu masih yang. Aduh ini nanti. Kalau dikasih gini. Atau. Aduh nanti. Normal lah. Ya normal gitu. Atau. Aduh nanti ini keganggu gak ya. Atau. Ah dia mah. Minjem gak pernah balikin. Atau apa-apa gitu. Yang kayak gitu-gitu. Ya normal gitu. Cuman. Yang lama-lama aku belajarin. Ketika dia gak takut kehilangan. Dia gak akan kehilangan. Yes. Itu yang penting. Itu satu yang gue inget. Kalau gue udah takut. Gue takut sendiri. Beneran. Karena kejadian biasanya. Jangan sampai gue takut. Itu biasanya ini. Gue kan. Itu tadi ngomongin iman ya. Kan gue dulu ini banget sama. Jika ada imanmu sebesar biji sesawis aja. Enggak nih. Gue dulu pahami. Gila. Iman. Biji sawi kita lihat. Bijinya kecil banget. Sampai pakai mikroskop. Baru. Bisa mindahin gunung. Ini kan perumpamaan yang. Tapi itu bisa nyata. Iman. Betapa pentingnya iman. Jadi gue kalau takut. Gue akan. Pasti terjadi gitu. Di gue tuh bukan akan terjadi. Tapi. Itu udah kayak. Pasti terjadi gitu loh. Makanya dulu ada kayak peramal datang. Ramalin gini-gini. Gue gak pernah percaya. Karena begitu. Tiap hari kita percaya. Kalau percaya. Ini selalu akan. Ya. Ada di dalam pikiran. Akhirnya bisa terjadi. Sebenernya. Soalnya si peramal itu pun. Mungkin bisa naruh biji sesawis. Di otak lu. Betul. Tidak. Saya serius. Betul. Dan itu malah. Jadi iman. Jadi kita aminin. Jadi maksud gue. Justru harusnya kepercayaan kita. Sama Tuhan. Sebesar biji sesawipun. Ya itu bisa menggerakkan gunung. Dan itu bener sih. Si peramal itu ngomong apa. Yang kayaknya cuma. Ya. Biji sesawis aja gak penting. Itu bisa malah merubah. Jalan hidup kita. Sedemikian rupa. Gitu kan. Ya. Tapi menurutku. Ada sifat. Yang di dia itu. Yang menurutku. Nilai-nilainya yang. Aku aja sampai. Belajarnya dari situ akhirnya. Makanya dia itu kayak guru. Tapi dengan tidak sadar gitu. Belajar soal keikhlasan. Ketulusan. Kasih itu. Seperti apa sih sebenernya gitu. Wow. Jadi yang. Oke. Harus seperti ini orang nih. Makanya. Tuhan seneng nih yang kayak gini-gini. Sampai aku bisa narik kesimpulan begitu coba. Dan. Dan maksud gue. Kalau misalnya bisa belajar tadi. Judika juga. Saya pikir. Lebih ke. Relationshipnya. Gitu. Hubungannya dia gitu. Jadi maksudnya ya. Justru sebenarnya. Kalau misalnya lagi ada apa-apa. It's like. Hubungan. Relationship gitu. Jadi kayak. Aduh. Kangen nih sama bokap nih. Lagi ngapain nih dia. Itu kayak. Itu ya. Komunikasi yang lu pelajarin banget gitu ya. Iya. Gue ngerasa. Sama Tuhan tuh. Ya gitu aja. Bukan yang kayak. Ada ritual. Apa. Gue justru dari dulu. Banyak ketemu orang yang. Buat gue. Apa ya. Kok ini Tuhannya kayak. Berbeda sama Tuhan gue. Ada yang begitu. Didoakan. Gue doain gue. Tuhan ngomong sama gue. Lu jodoh gue. Lu kok Tuhannya gak ngomong sama gue. Gue pernah kayak gitu kan. Iya. Banyak banget. Iya kan. Gue berdoa nih. Lu jodoh gue. Bingung kan ya. Mau bawa nama Tuhan. Justru buat gue. Itu yang bahaya. Bahaya. Satu adalah. Memakai nama Tuhan itu. Itu yang buat gue. Gila. Gue kalau gak siap. Gue gak mau masuk. Naik ke mimbar. Menyaksikan nama Tuhan tuh. Kalau gue lagi gak. Itu gue. Gue tuh gemeteran. Iya. Gue gak bisa. Makanya gue. Selalu dibilang. Kalau gue nyanyi ya. Gue nyanyi berapa lagu. Berapa ini. Kalau gue pengen ngomong. Gue ngomong aja. Jangan ada disitu. Ini. Gue harus apa. Iya. Karena. Menyaksikan Tuhan tuh kan. Gak harus kayak orang kerja. Lu tinggi. Tiap hari. Kebaikan Tuhan tuh kan. Banyak. Jadi kalau berat ngomongin itu. Berarti ya. Something wrong gitu. Iya. Jadi. Buat gue. Tuhan tuh ya. Udah gitu. Memang. Gak juga yang. Jauh-jauh banget. Nyari Tuhan tuh. Dia hanya sejauh doakan. Gitu. Jadi buat gue ya. Hidup ini makanya kayak. Ngomongin uang tadi. Gue bilang gue. Dari dulu. Dari gue gak punya duit sama ini. Makanan favorit gue. Itu kok. Ini dikasih sambal. Pastiin nasi goreng. Nasi goreng. Udah. Bahkan kadang-kadang gue gak nyaman. Dapat. Di tempat yang pejabat apa. Makan soto. Harus pakai gimana. Misalnya. Dulu gue mah wah. Sikat gitu kan. Ya kan gue. Tau lah. Tuhan. Nasi gue kayak gini juga luar biasa. Tapi buat Tuhan yang sebesar itu. Buat gue. Biasa aja sebenernya. Ya kan. Doa. Ya best. Doa kelimpahan. Doa berkat yang akan mengikuti. Itu kan. Buat gue itu yang gue pegang. Gue gak pernah mau memikirkan uangnya. Ketika gue berkarya. Ketika gue kerja. Duit yang ngejar. Duit yang ngejar. Buktinya apa. Waktu gue nyanyi begitu ini. Gue udah bisa. Bukan gue juga nolak kerjaan. Tapi kan. Supaya gue setiap. Setiap nyanyi tuh. Eee. Eee. Apa maksudnya. Fit. Ya nyanyi fit. Bagus gitu. Akhirnya beberapa kerjaan harus gue tolak. Gitu loh. Karena sebenernya bukan karena nolak yang tapi. Supaya gue masih fit besok. Rest. Ini apa gitu. Dulu gue nyari kerjaan tuh gila Nil. Iya. Dimana ada kerjaan. Gak usah lu sempet mikir. Gue. Langsung kerja. Sekarang. Kerjaan tuh kayak. Ngejar lo. Ngejar kesanainya. Aduh aduh. Mereka mohon-mohon kayak. Harus ditolak ya. Harus gitu. Judika please dong bisa dong kayak gitu. Mereka mohon-mohon gitu. Tapi itu prinsipnya bagus juga. Dulu kan. Waktu ada tawaran. Dia gak liat dulu duitnya berapa. Gak liat dulu. Lamanya ini. Udah. Ya aja. Ya dulu kerjain. Jadi dulu dia dari bayar. Dikit banget aku inget. Dia bilang. Cuma dibayar segini. Gak apa-apa ya. Aku ambil aja. Dia kerjain dari. Jadi dari yang satu digit doang. Sampai. Ini, ini. Naik, naik, naik. Dia kerjakan. Jadi akhirnya. Baru dari situ aku. Narik kesimpulan sendiri. Bener juga yang dia bilang ya. Duit itu ngejar. Maksudnya kayak gini. Lu jangan. Langsung. Gak mau dulu. Gak mau dulu. Jangan langsung kayak. Buat titiknya. Di atas dulu nih. Walaupun udah menang. Kayak tadi tuh. Ya. Harus tetep. Balikin penuh dulu gitu. Itu yang aku akhirnya. Oh gitu ya. Ya, ya, ya. Karena. Pada dasarnya. Akhirnya proses yang. Kadang-kadang kita anggap gak penting. Ternyata itu adalah penting banget. Betul. Untuk membuat kita. Di depannya itu. Jadi prosesnya itu. Mungkin dibayarnya. Bukan pada saat itu juga. Iya. Tapi proses itu dibayarnya. Pada saat nanti. Betul. Ya kan. Oh guys. Terima kasih banyak. Gue jujur kayak ngerasa. Terinspirasi banget. Dari kayak kalian. Dan maksudnya kayak. Kekuatan kalian sendiri. Selama lima setengah tahun. Dan. Kerendahan hatinya Judika. Dan. Apa. Kepercayaannya Duma. Kepada Judika gitu. Bukan ngeliat Judika yang sekarang. Tapi ngeliat Judika yang nanti. Akan datang gitu. Dan menurut gue. Itu keren banget sih. Dan kalian. Kalian berdua bener-bener. Aduh mudah-mudahan. You know. Banyak orang disini pun juga bisa belajar. Soal value. Jadi seorang wanita. Tidak menyerah gitu. Kegigihan. Dari seorang Judika. Dan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat makanannya. Terima kasih buat kopinya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat semua. Sama-sama. Tetangga kita. Tetangga kamu. Tapi kamu jarang main. Coba sebelas ya Pak. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga. Buat semua yang udah ngikutin. Dan kalau misalnya. Pembicaraan gue. Sama Judika dan juga Duma. Itu bisa. Mungkin memberikan inspirasi. Atau mungkin kamu tau gitu ya. Ada seorang. Yang kamu sayang. Atau keluarga yang kamu sayang. Gitu. Yang mungkin lagi menjalani. Cobaan-cobaan. Atau. Tantangan-tantangan yang sama. Atau mungkin. Yang lagi pacaran. Tapi dia ada di pacaran yang toxic gitu. Misalnya gitu ya. Dan kita udah belajar tadi dari Duma. Share video ini. Ke temen kalian tersebut. Baik guys. Terima kasih banyak. See you again. Bye bye. Wuh. Akhirnya selesai juga. Setelah gue mengulik kisah Judika. Dari awal manggung. Di panggung kecil. Sampai panggung besar. Itu sebuah kisah yang jujur sangat menginspiratif gue banget. Dan pasti buat kalian yang ingin merintis karir di dunia musik. Dan gue pengen ngejawab pertanyaan dari kalian. Tetangga-tetangga yang gue sangat sayangin. Langsung aja tulis di kolom komentar. Alright. Karena gue akan coba menyempatkan waktu. Mungkin bertanya juga sama tetangga kita. Untuk menjawab pertanyaan lo. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi. Dan menjadi berkah buat kamu. Jangan lupa. Jangan lupa.